Dari Bogor kami ajak Anda untuk melihat ke daerah Jawa Barat lainnya, tepatnya kali ini ke daerah Subang, sudah ada Andrei Septian di depan Pasar Suka Mandi. Andrei selamat siang, kalau misalnya dari penonton ingin lewat Jawa Barat, mana titik-titik yang menurut Anda perlu diwaspadai Andrei? Ya selamat siang Agi dan juga pemirsa bagi Anda para pemudik yang nanti akan lakukan perjalanan menuju kampung halaman, terutama yang berada di wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan sekitarnya, ada beberapa titik yang harus Anda waspadai jika melewati jalur pantai utara atau jalur pantura. Nah titik yang saat ini kami laporkan adalah berada di kawasan Subang, Jawa Barat, tepatnya di perempatan Pasar Suka Mandi. Mengapa demikian Anggi dan juga pemirsa? Karena di pasar ini tepat sekali berada di perempatan jalan yang di samping kanan saya adalah yang merubungkan satu desa dengan pasar ini. Nah akses ini adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan bagi akses warga tersebut saat nantinya jelang lebaran mereka akan membeli berbagai perlengkapan, mulai dari perlengkapan makanan maupun perlengkapan lainnya. Nah hal itulah yang kemudian menjadi pemicu utama, kerap terjadinya macet yang berkepanjangan di tepat persimpangan Pasar Suka Mandi ini. Kemudian di jalur pantura yang menghubungkan Subang sepanjang 45 km ada juga pasar titik lainnya yang merupakan tempat yang juga rawan macet yakni di pertigaan Pasar Kiasem dan juga perlengkapan Pasar Pusaka Negara. Kemudian tak hanya di Subang memang kami juga sebelumnya memantau di Simpang Jomin di kawasan Cikampik, Jawa Barat. Nah Simpang Jomin tersebut juga merupakan wilayah yang sangat klaudit dan rawan macet berlebih karena merupakan pertemuan dari tiga titik yaitu dari Karawang Pantura yang menuju ke arah Cirebon, kemudian dari ruas tol Jakarta Cikampik dan Bandung, dan satu lagi adalah perlintasan dari arah Cirebon yang akan menuju ke Jakarta. Nah nantinya jika ada rekayasa lalu lintas seperti one way yang diterapkan di tol Cipali hingga gerbang tol Kali Kangkung, maka Simpang Jomin hingga nantinya ke arah Subang dan sekitarnya ini akan juga terkena dampaknya sehingga nanti kita lihat bagaimana penerapan rekayasa lalu lintas, apakah itu sistem buka tutup dan sebagainya. Sementara demikian, Anggi dan dapat kami sampaikan kembangkan dari studio. Andri Septian, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.